Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Ghostopedia yang akan membahas segala hal berhubungan dengan ilmu pengetahuan baik itu hewan, tumbuhan, maupun hal-hal lain di sekitar kita Gimana video tentang Titanoboa? Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya By the way, kalian penasaran gak sama nenek moyang hari mau pulba atau Smilodon? Simak penjelasannya ya Smilodon adalah genus karnifora mamalia punah Secara umum dikenal dengan sebutan harimau bergiki pedang atau maklerodon Habitatnya di Amerika Utara dan Selatan di masa Lai Stosien sekitar 2,5 juta sampai 10 ribu tahun yang lalu Habitat mereka terdiri dari hutan, padang rumput, rawa-rawa, semak-semak dan spesies ini juga ditemukan hidup di pegunungan Andes yang merupakan rumah bagi mamalia besar seperti bison, gijang, kuda, rusa, mastodon, memet, dan kukang Ciri yang paling khas adalah tarinya yang besar, tajam, dan mematikan yang digunakan untuk membunuh mangsa dengan cara menghancurkan tenggorokannya Panjang tarinya kira-kira 28 cm Smilodon memiliki bulu yang tebal Bulu ini menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat ketika tinggal di arktik dan tetap merasa sejuk di daerah yang panas Warna bulu ini juga membantu untuk membaur dengan lingkungan sekitar saat berburu dan bersembunyi dari mangsa Saat berburu, Smilodon membunuh dengan cara menjepit dan menghancurkan tenggorokan mangsanya Tetapi ketika bertarung atau defensif, Smilodon akan menjadi sangat liar dan tidak terkendali Dia mendebas lawan dengan cakarnya dan menyerang musuh yang meningkatinya Fakta lain juga menyebutkan Smilodon mampu berlari dengan kecepatan sekitar 30 km per jam Berat Smilodon diperkirakan mencapai 1100 lb atau sekitar 550 kg Ada 3 spesies yang diketahui Yang pertama adalah Smilodon gracilis, spesies paling awal dan terkecil Pertama kali muncul di Amerika Serikat sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dan kemungkinan adalah keturunan Megantherion Beratnya kira-kira 100 kg Habitat utama mereka di wilayah timur Amerika dan mencapai Amerika Selatan kira-kira 1,8 juta tahun yang lalu bersama Homo terium Spesies kedua bernama Smilodon fatalis yang panjangnya kira-kira 2,2 meter dan tingginya 1,1 meter Beratnya berkisar 160 hingga 300 kg Spesies terakhir, terbesar, dan paling terkenal adalah Smilodon populator Habitatnya di wilayah timur Amerika Selatan Berukuran sebesar singa dengan panjang kurang lebih 2 meter dan beratnya mencapai 400 kg Lantas, apa yang menyebabkan Smilodon punah? Larissa De Santis, ahli paleontologi vertebrata di Vanderbilt University di Nashville memberikan argumen terkait kepunahan Smilodon Seiring dengan berkembangnya sebagian besar megafauna Leustocene Smilodon punah 10 ribu tahun yang lalu dalam peristiwa kepunahan kuartar Kepunahannya dikaitkan dengan penurunan populasi herbivora besar yang digantikan oleh herbivora yang lebih kecil dan lebih gesit Hal ini mengakibatkan Smilodon yang ahli berburu mangsa besar susah beradaptasi Lalu terjadi perubahan iklim dan persaingan dengan manusia Dalam kondisi tersebut, Smilodon kesulitan mencari mangsa dan terpaksa mengkonsumsi bangkai hewan Hal inilah yang menyebabkan kerusakan pada gigi dan sistem pencernaan Smilodon Koleksi fosil terbanyak dan terbesar ditemukan di wilayah kubangan Asfal Labrea di Los Angeles Tempat ini memang terkenal dengan kekayaan fosil megafauna dari zaman Leustocene Selain Smilodon, ada beberapa jenis mamalia besar lain seperti mamut Kolumbia atau Mamutus Kolumbi Kukang Tanah atau Paramilodon dan Serigala Raksasa atau Canis Dirus Saat ini, fosil Smilodon tersimpan di Columbia George Discovery Center and Museum di Oregon Dan Carnage Museum of Natural History di Pittsburgh, Pennsylvania Kedua museum itu berada di Amerika Serikat Oke, sekian dulu penjelasanku tentang Smilodon Kalau kurang jelas dan teman-teman ingin menambahkan teorinya, langsung ketik di kolom komentar ya Sampai ketemu di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!